Anies juga menjawab mengenai bagaimana cara Paslon Amin menangkal kecurangan dalam pemilu. Di kesempatan tersebut, Anies meminta agar masyarakat untuk menjadi pengawas di pemilu 2024. Bukan suaranya Anies, bukan suaranya Muhaimin, tapi suara rakyat yang ingin perubahan. Karena itu saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mari menjadi pengawas luar di TPS. Yuk datangin TPS, jagain sama-sama. Jagain sama-sama, setelah saya nyoblos jangan pulang. Tunggu sampai penghitungan selesai. Semua saja jagain rame-rame dan rekam rame-rame. Karena ini adalah menyelamatkan suara-suara Anda semua yang ada di TPS itu. Ini bukan menyelamatkan suara salah satu, ini menyelamatkan suara kita semua. Dan jutaan orang yang menitipkan harapan untuk perubahan itu, mereka itu serius.